Intro It's story time Storyteller aku hari ini Siapa yang gak kenal dengan beliau Berdia bintang film Dijalanin Pemain sinetron dijalanin Abang None tahun 1993 Putri Indonesia 1994 Sampai masuk ke dunia politik Semuanya sangat potensial Sangat luar biasa Yes Mbak Fena Melinda Alhamdulillah Akhirnya diundang juga sama Sanjay Apa kabar Mbak? Baik Makin seger loh Mbak Makin agendut Tapi fresh Terus Mbak lagi sibuk apa nih Mbak sekarang? Ya samalah kita Eh gak ya kok kita ya aku ya Sama kita sebetulnya Aku lagi suka banget bikin Youtube Channel Bikin Youtube Channel Terus aku lagi bikin bisnis online Namanya Venaskic Nanti aku kirim ya Kita nanti juga kita akan bahas yang itu ya Mbak Di sini ya Mbak Awal nih Mbak Awal pertama masuk ke dunia entertain Itu tahun berapa? Wah ini tahun 87 Aku umurnya 15 tahun Dan itu coincidence banget Gara-gara aku lagi ngantri di Waktu itu Kartika Chandra ya You only one bioskop ya You only one bioskop betul Karena aku lulus SMP Karena aku lulus SMP Jadi pengen banget nonton Itu 16 tahun eh 15 15 tahun pengen banget nonton Midnight Oke Karena buat aku kalau Midnight itu keren ya Ada nama orang tua Nah pas lagi ngantri-ngantri Adalah Bang Nasri Cepi Almarhum Salah satu sutradara yang terkebar ya Pada saat itu aku kan gak tau kan aku bukan orang film Tiba-tiba dia suruh istrinya Bilang sama aku Kamu mau gak main film gitu Aku bilang film apa Catatan Seaboy Hah Ongki Aku kan suka banget sama Ongki Udah kayak mau pingsan tau gak sih Sanjay Terus gimana Iya kamu catat nomor telepon PT Dunia Bola Dunia Film Aku nyatet di uang Eh di tiket Dia nyatet di uang Nah pas nonton Begonya tiket ya gue kasih ke mbak-mbaknya Jadi kan ilang dong Nomor teleponnya Oh my god ini lucu banget Nah pas besoknya Pas baru bangun Waduh Nomor telepon PT Bola Dunia Film mana Lah kamu tau dong dimana Waduh udah pupus deh Artinya gak jadi dong Jadi pemain film tiba-tiba Ada yang ngetok-netok di pager Fena-fena Itu Bang Cepi tau gak sih Bawa skenario segembal kan Fena-fena Ayo cepet tanda tangan kontrak Sama kontrak di tangan kirinya Terus aku dari balik gitu Belum mandi ya Masih bau gitu Terima Itunya kontraknya Mama yang tanda tangan Aku disampingnya baca Aku dengan suka cita Ya Allah Aku bisa main sama ongki Dan honornya 1 juta Senang banget Dari yang gak punya duit Tapi jadi sesimpel itu mbak Sesimpel itu namanya rejeki nomplok Karena sebelumnya Ini aku jujur ya Gak usah aku sebutin PH nya apa Aku selalu casting Dan begitu suruh Ih giginya jelek banget Kok pede banget casting gitu Makanya aku bilang Aku agak trauma loh Sama casting director Ternyata yang aku kenal casting semua sombong-sombong Sedih ya Untung saya gak sombong ya Iya makanya gue baru tau nih ada casting director Baik banget nih kayak si Sanjay Jadi emang gini ya mbak Berarti mbak gak ada proses casting itu waktu Ya enggak lah di casting lah sama si Cepi Gara-gara ngantri itu Pas langsung ketemu itu Iya Jadi casting aku katanya 15 menit Dia ngeliat gerak-geriku tuh Katanya kok mukanya itu menjual Dan waktu itu kan aku harus sama Kalau boy itu harus dua cewek Aku sandingannya tuh Meriam Bellina Meriam Bellina Dan katanya mukanya rada-rada mirip Dan itu waktu Meriam Bellina kan sudah Wow kan Saya tuh sepuluh 20 nya honornya Meriam Bellina Tapi alhamdulillah aku satu take loh Jadi ternyata feelingnya Bang Cepi Aku memang ada bakat acting Nah balik lagi tuh kan kita ngomongin feeling Nanti kita udah discuss di Youtube Mbak Fena juga ya Feeling itu penting berarti kan Bukan cuma dari seorang casting director Maksudnya dari seorang sutradara yang sangat luar biasa Almarhum Nasri Cepi Nah dari situ Mbak langsung Mantapkan diri nih Bo Gue mau lanjut nih dunia ini Gak boleh Gak boleh Karena umurku 15 tahun dan aku harus SMA kan Yes Dan waktu itu catatan boy ketiga harus di Amerika It means sebulan aku harus bolos Dan gak dikasih sama mamaku Jadi hanya satu Jadi hanya satu Dicatatan si boy dua Dan terakhir mamaku berantem pula sama Bang Cepi Oh gitu Mamaku kan orangnya otoriter banget Maksudnya kalau kamu sekolah ya sekolah Kalau film ya film Karena dia ngeliat aku takutnya nanti jadi gak sekolah Gak fokus lah ya Gak fokus Akhirnya sudahlah fokus Nah aku menang Noni Jakarta Akhirnya menang Putri Indonesia tahun 1994 Bang Cepi yang tadinya ngambek Tiba-tiba menghubungi mamah lagi Karena dia lagi bikin skenario Bella Vista Dan dia sudah membayangkan yang jadi Bella nih harus Fena Rezeki ya Alhamdulillah Kembali di tangannya Bang Nasri Cepi lagi Bang Cepi Jadi film meledak gara-gara Bang Cepi Dan sinetron meledak Sinetron pun juga dua-duanya meledak Ada satu yang aku suka sama Bang Cepi Pada saat dia mendirect orang baru seperti aku Dia tidak pernah mengintimidasi aku dengan bagaimana-bagaimana Dan kalau dia kasih pancingan Kamu one take oke Satu coklat Oke Jadi gue sehari berapa tuh ya Dapat coklat Karena aku one take terus Nah dari acting awal tuh mbak Emang kalau untuk ikutan abang none ataupun putri indonesia emang mbak tertarik disana? Dari awal tertarik Jadi itu gimana tuh mbak proses ya? Jadi orangtuaku kan divorce tahun 92 Jadi aku lagi bener-bener yang namanya Ya bukan depresi sih Kayak gak percaya diri ya Dan waktu itu Indira Sudiro Karena aku kuliah di Tri Sakti Dia yang bilang kan daripada lo galau Lo ikut aja beauty pageant Tapi kan gue kan pendek Terus gue tuh gak punya modal Kan aku kan orang tua namanya lagi bermasalah Kan gak ada modal lah Gak punya sepatu hak Gak punya jazz Udah deh gue ini Gue sponsorin Gue ajarin lo gimana caranya menang Dia ajarin lama dia di training Alhamdulillah targetku tuh cuma putri persahabatan Gak taunya dalam event itu dua Putri indonesia dan putri persahabatan Wow luar biasa ya Luar biasa ya Kau gak kenapa Sanjay? Karena pada saat aku menang di Noni Jakarta Honorku yang 5 juta aku kasih ke mamaku Karena aku tau mamaku tuh lagi perlu banget Dan Alhamdulillah kalo kita memang kasih rejeki ke orang tua Khususnya ke ibu ya Karena namanya Semua karir aku tuh kayak dibudahkan aja Betul Itu satu hal yang perlu digaris bawahin sih Saya percaya sekali dengan itu Kalo kita memberikan rejeki kita Atau kita menjaga orang tua kita Terutama ibu ya Itu puji Tuhan insya Allah Jika kita rancar sih Semua akan dimudahkan jalannya Itu catatan sih Keberuntungan ada aja Ada Dan saya juga percaya sama itu sih mbak Saya selalu percaya sama itu Iya Tapi dari situ langsung lah langsung Di kontrak dengan salah satu PK tersebut Iya Sinetron, 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 sinetron dan sinetron Dan sinetron aku Bella Vista buat aku itu kayak turning point dimana ternyata aku passion banget sama acting Sebenernya Iya Jadi aku selalu merindukan acting ya Sekarang ini aku ngomong kenapa aku juga akhirnya pengen ketemu lagi sama orang-orang film Salah satunya kok I miss acting gitu Maksudnya kemarin 10 tahun di politik Iya Kayaknya diriku yang sebenar-benarnya adalah acting Karena aku suka banget gitu Berarti mbak vakum itu udah 10 tahun? Lebih Lebih Karena sebelum aku politik 10 tahun kan aku menjadi salsa entertainer Iya Aku gak acting sama sekali Karena waktu itu anakku yang kedua Atala masih kecil Dan pernah dibully sama babysitter Sejak itu aku kayak berjanji Duh gara-gara shooting Gua kok bisa ya kecolongan anakku di Di apain atau di Atala ya Pokoknya diperlakukan yang gak ini Dan yang laporan viral Jadi aku berjanji kayaknya aku gak mau shooting lagi Jadi aku total-total Hampir 20 tahun gak acting Nah Dalam 20 tahun itu Seperti barusan tadi mbak bilang juga Your passion is acting Pastikan ada kangen Ada kepengen Ada Apa yang dicari nih mbak Sekarang kedepannya Aku tuh pengen banget Terakhir aku tuh Berperan inget banget Di Maha Pengasih Aku jadi orang yang sakit Kanker Dan waktu itu di Scriptnya sebenernya gak ada Aku harus judukin kepala aku ke kaca Pada saat aku liat rambutku rontok Tapi karena aku suka acting Aku tuh banyak hal-hal yang di luar dari skenario Aku sebagai totalitas aku aja gitu Aku tuh suka peran-peran yang kayak gitu Sampai waktu itu kan Marini ya Yang jadi ibuku bilang Fen lu jangan gitu banget deh Actingnya gue jadi takut Karena apa pada saat aku meninggal Bahkan akhirnya di rumah sakit Pada saat itu aku bisa nangis gitu Padahal udah meninggal Terus gitu Pas banget moment itu Karena aku menjiwai banget Peran itu dimana aku meninggal Gara-gara kanker Dan proses setiap harinya Aku liat suami ku akhirnya meninggalkan aku Aku tuh kayak ngebayangin kayak gue tuh emang disitu Sampai Marini bilang lu jangan gitu-gitu banget gue jadi tau Aku emang total banget gitu Aku seneng peran-perannya kayak gitu Yang belum dapet ya Psyko-psyko Tapi kan udah berhijab ya Gimana orang Mungkin ya gak tau lah Pokoknya aku suka acting Awalnya ada basic Sekolah acting kah? Ya Atau belajarkah? Atau emang semuanya atau tidak? Semua alhamdulillah atau tidak Karena dari kecil kan aku liat mama papaku Kan mama tidak pernah harmonis ya Jadi aku liat mamaku tuh yang bener-bener Fait buat aku beli susu Sampai dia kerja di salon Sampai dia Dan dia selalu doktrinnya Fena Kalau kamu pengen makan enak Kamu harus kerja Kamu harus jadi perempuan yang mandi Kamu harus jadi orang yang jujur Kamu harus jadi orang yang bener-bener Membanggakan mama Jadi pada saat mereka divorce Di saat umurku 20 tahun Sebenarnya aku Antara aku seneng Aku seneng karena gak liat Pemandangan orang berantem Dan di satu sisi aku seneng Eh aku sedih karena Aku melihat Wah ini papa-papa udah Gak satu rumah Dan di saat itu adalah Aku menang Lone Jakarta Jadi sebenarnya aku terobses Untuk selalu prestasi Karena aku sayang banget sama mama Aku selalu ingat Omongan dia Memang keluarga ini Dari awal udah gak bener gitu Jadi kalau kamu sayang sama mama Hal yang mesti kamu lakukan adalah Berprestasi Dan tiba-tiba aku ngalamin sendiri Perceraian itu Alhamdulillahnya Feral juga sama Seperti aku Ngebalikin paradigma Bahwa gak semua anak Broken home Ya aku bersyukur aja Karena dari kecil kan Feral aku yang pegang Katalah Aku yang dibik Aku yang Wah pokoknya aku dedikasilah Jadi ibu Jadi di saat ini Dia sekarang sudah menjadi Feral yang sekarang Aku cuma bilang Ya Allah bersyukur Bahwa apa yang Aku ajarkan Kepada ini anak itu Bener-bener Bisa jadi karakter dia Saat ini Saya dengarnya sampai Sedih Tapi terharu banget Dengan perjuangan Mbak Fena ya Mungkin banyak orang yang gak tau Di belakang sana kan Orang selalu melihatnya Bintang Mbak Fena itu Kayaknya Wah gitu glamor ya Tapi kan perjuangan Mbak Fena dari bawah Ternyata kan Bener-bener Sampai sekarang Gak semudah itu kan Tidak semulus itu Tapi kan dengan kita berjuang Ya ada hinaan orang Pernah kan aku bilang tadi Casting aku selalu ditolak Tiba-tiba Allah baik banget Aku jadi peran Pembantu utama Dicatatan si Boy How come Kalau bukan kerja Jadi Allah Dan yang kedua Dulu Sebelum main lagi Bella Vista Aku kan juga pernah jadi PR ya Di salah satu Orang jualan tanaman Oh iya Aku udah mayungin orang Dipecat lagi Tau gak sih Sanjay Dipecat Gak tau Padahal aku udah nombok kan Bayangin aja Dari Bintaro ke taman mini Berapa Aku gaji cuma berapa Setelah aku dipecat Aku ikut None Menang lah None Jakarta Gak tau emang harus Mendampingi Ibu Tin Almarhumah Ke tempat penjualan Tanaman itu Jadi yang mecat aku Managernya kaget Ini orang kayak Gue pecat Gue jadi None Jakarta Jadi memang Di hidupku tuh lucu Di satu sisi aku jatoh Pasti habis itu Aku dikasih sesuatu yang Luar biasa Itu selalu begitu Nah itu unsur luck Itu ada Luck banget Percaya gak percaya Kita harus berdoa Balik lagi Kita berusaha Pasti Bukan cuma mau duduk manis Terima sesuatu Gak bisa juga In life seperti itu Tapi emang perjuangan Mbak Fenney luar biasa Sampai sekarang Mbak Tawaran Bermain Pasti banyak dong Mbak Film kek Sinetron kek Gak ada Waktu aku di politik itu Salahnya aku terlalu konsen Jadi mau jadi ini aku gak mau Mau jadi itu aku gak mau Tapi waktu jaman di politik itu Tawaran masih terima Masih tapi aku yang gak mau Nah sekarang aku orangnya Sukanya satu-satu Saja Sekarang aku udah free Aku pikir it's time ya Apalagi kalau misalkan Bisa satu frame Sama Feral Karena aku tau Di antara Feral sama Atala Yang passion banget Untuk acting Itu Feral Dia tuh kayak aku Fena Melinda versi kedua Karena dia jauh lebih Perfeksionis Aku dari perfeksionis Dia 10 kali lipat Dan aku bangga banget Sama Feral sekarang ya Maksudnya Ya dia bisa menjadi contoh Adik-adiknya Dengan dia mandiri Sekarang Nah setelah Mbak Di politik sekitar 10 tahun kan Sekarang kan mungkin Lebih sedikit longgar Waktinya Apa aja Mbak Kegiatannya sekarang Mbak Jadi ini lucu nih Aku kan bikin Fenascake ya Itu kan jualan online Mungkin cake berapa sih gitu Tapi banyak orang nanya Lu gak malu ya Maksudnya dari DPR RI dua periode Kok mau jualan Fenascake gitu Tapi Di satu sisi Aku sekarang ngeliat Ih ternyata hidupku tuh Setelah pandemi nih ya Banyak waktu merenung gitu Siapa sih diri aku sekarang Aku tuh bukan lagi Orang yang terobses Oh orang dibilang sukses Itu karena jabatannya A Atau orang sukses Karena rumahnya Ada berapa puluh Enggak Tapi di saat aku bisa Sekarang itu di titik yang Apa aja happy loh Padahal jomblo gitu ya Padahal kemana-mana Wira-wira sendiri gitu ya Terus orang bilang Ya kok jualan cake gitu Maksudnya kan Kalau achievement Orang yang berpolitik Adalah kan harusnya Habis legislatif Eksekutif Atau apa Aku justru Kayaknya bukan di titik itu Dan aku pengen Jadi diriku sendiri Di hari yang Udah lumayan ya 49 tahun kan Sanjay Pengen nikmatin hidup Aya dengan apapun Profesi yang aku Aku memang suka Wah sangat bangga sih Dengan Mbak Fena ya Mbak Ngomongin bisnis kue Fena's cake Awalnya gimana tuh Mbak Bisa kepikiran Untuk Aku bikin kue deh Emang hobi awalnya Atau emang suka masak Jadi aku ini bukan baker Aku ini punya baker Jadi punya konsep fancy Fancy itu aku bunga-bunga Nanti aku kasih lihat ya Jadi bunga-bunga ini itu gradasi warnanya sih Yang bikin kayak fashion cake gitu Jadi akhirnya aku pikir Dengan pandemi ini Selain YouTube channel Aku bikin Fena's cake Dan yang akan datang itu adalah Fena Melinda Collision Collision itu adalah kayak clothing line Tapi baju-baju kaftan Yang ala Middle East Yang ala aku Karena aku kan baru berhijab juga Jadi kedepannya memang Aku lagi pingin Ya sekarang kan media sosial itu kan Lumayan ya Sangat menunjang untuk promosi Jadi akhirnya sekarang aku gak mau gatek Rugi kalau kita abstain Kita harus tahu ya Akhirnya kan teknologi juga Ya itu sih sesimpel itu Dan aku pikir Ternyata Fena's cake itu bisa jadi Silaturahmi juga Jadi ada fansnya Feral Fansnya Atala Fansnya Fania Anakku yang kecil kan udah punya komunitas juga Fanbase Kemudian aku juga bisa Apa ya Melalui Fena's cake itu aku berkreasi Mungkin next time aku harus buat Fena Butik Cake Yes keren 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 Youtube channel Akhirnya ikutan juga dengan Youtube channel Youtube channel emang seneng banget Itu gimana mbak awalnya Ya aku akhirnya spesifik sekarang Lebih ke Dari perempuan oleh perempuan untuk perempuan Jadi banyak banget narasumberku Yang lagi bermasalah Kemudian yang lagi happy Dengan kehidupan perkawinan Baik itu politician Baik itu ya entertainer ya Film apa namanya movie star Atau sinetron Pokoknya semua orang-orang yang punya key of success Yang orang gak tau Kayak kemarin Nikita Mirzani Orang kan kesannya gimana ya Tapi begitu aku tanya dia motherhood banget Karena setiap orang tuh pasti punya sisi yang kita gak tau Jadi aku Hanya melihat depannya Nah jangan lihat PKG Jadi aku lebih suka Ya itu Apa ya Encourage perempuan Misalkan aku ada temanku anggota DPR Kan orang gak tau apa sih kerjaan lo jadi anggota DPR Ternyata dia turun ke masyarakat Itu aku juga sharing Dan banyak banget lah tema-tema yang menurut aku Orang harus tau nih Kalau perempuan Indonesia tuh luar biasa Jangan diekspos yang Misalkan DPR yang korupsinya Banyak kok yang berprestasi kayak gitu Betul Nah dari film ke politik Itu kan sangat berbeda ya mbak Dua dunia yang bisa dibilang Satu dimana satu dimana Adaptasi awal seperti apa mbak Apakah mbak menjual seorang nama besar Karena Melinda Orang jadi gimana Atau emang Pasti kan butuh banyak belajar pastinya Butuh banget adaptasi dengan Orang-orang disana yang berbeda Lingkungan ya Itu gimana mbak Awalnya Awalnya stress ya Karena aku orang yang sangat mobile Dinamis Itu sudah duduk berjam-jam Itu dulu ya Dari segi fisik Aku akhirnya jadi naik 10 kilo Itu secara fisik Kalau secara mindset Yang aku suka dari politik adalah Aku punya gaya politik sendiri Zaman dulu Gak ada tuh orang yang namanya Kampanye Orasinya adalah Senang Aku senang Terpilih dua periode Berturut-turut Bukan karena money politics Tapi karena senang Karena dari senang Orang bisa ngeliat aku punya leadership Orang bisa ngeliat bahwa aku tidak ada sekat Jadi buat aku Aku punya gaya politik sendiri Dan aku orangnya Paling mungkin Out of the box ya Aku rajin banget ke dapil Misalkan Kayak anak-anak kecil nih Sanjay Di SD Dia dapet bantuan Misalkan rehab Tapi anak kecil itu aku bawain Tau gak sih Cemilan kayak orang ulang tahun Terus aku panggirin badut Sampai kadang-kadang TA aku Tenaga ahli Ibu Ibu tuh mau jadi I.O Apa mau jadi Aku tak dapet Ribet banget gitu Dari cara kampanye yang seperti itu Dari cara aku Maintain konstituen yang seperti itu Aku sampai buat Piala bergirvena Melinda Supaya Ibu-ibu tuh selalu sehat kan Makanya tagline aku adalah Pilihan sehat Jadi aku gak pernah tuh ngecap orasi Ibu-ibu panjang dengan sedoya Pilih saya Karena saya begini Enggak Hanya sesimpel itu Dan aku pengen masyarakat percaya Karena memang aku orangnya Ya vena Aku juga gak berubah hijab Ini hijab malah sesudah Tidak di politik Jadi aku Apa adanya aku Dan buat aku Politik adalah pure Ketulusan hati Sama Ini modalnya aku dapet Dari aku ber-acting Acting itu kan seni Politik itu juga sebenarnya Seni juga Tapi kadang-kadang Orang suka salah persepsi Dibilang politik itu adalah kotor Kotor Kalau nawah itunya kotor Tuh Gimana cara melihatnya Iya Nawah itunya kotor Misalkan dia membeli suara rakyat Pasti Dia akan Makin korupsi Dan sebagainya Tapi kalau aku kan Pure banget Gitu Cerita tentang anak nih mbak Sempet dulu ada prank ya Mbak kena sama anak Itu gimana sih mbak awalnya Ya itulah viral ya Dia punya youtube channel Trending satu Kalau gak salah Aku yang Di ulang tahun ku yang keberapa 47 Jam 12 malam Anak dua itu dateng Pura-pura nya lagi Kasih selamat Ini 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 idenya Perl nih Tiba-tiba katanya Atala itu Ditangkep polisi Dijemput polisi Di apartemen ku gara-gara Dia itu ada di kantongnya Ada inilah gitu ya Dan itu polisinya polisi beneran Jadi itu temennya Atala Bapaknya polisi Jadi mungkin minta tolong Atau gimana Untuk mesukseskan prank ini Karena aku tau kenapa Aku paniknya Karena borgolnya tuh Borgol yang disini nih Itu tuh hanya punya polisi Jadi itu kayak beneran banget Dan aku tuh sampe yang Aduh-duh kayak Untung jantung kuat loh Kalau gak aku udah pingsan kali Karena tuh ada setengah jam gitu Actingnya Feral Actingnya Atala juga bagus banget Karena dia nemuin itu Barangnya di kantong Terus dia marah-marah Aku sampe yang marahin Temennya Feral Atala itu kan Oh udah kewas banget Baru mereka Happy birthday mama Aku langsung Aku lemes Dan aku lemes Ada kue kan Kue aku lempar Kemukanya Feral Kesel banget Nah terakhir dia Nge-prank aku di Boy William Aku udah gak Udah gak kena Udah gak kena Udah tau ya Maaf ya Actingnya udah kebaca Seorang anak ya Udah pasti ketahuan ya Lama-lama Gitu tuh Berarti kalo ngomongin acting Nurun Berarti Feral tadi cita ya Yang sangat nurun ya Apakah dari kecil nih Mbak Mbak juga Kedua-duanya Menginginkan mereka Menjadi selebriti juga Atau menjadi Di dunia entertain juga Atau dibebaskan Enggak sih Kalo Feral Amatala Fix banget Aku pengen dia tuh Sekolah, kuliah Karena aku nih kan Cuma S1 ya Aku pengen banget Feral tuh Karena dia pinter banget Dia tuh lulus SMA, UN-nya dia 9,5 Sering ikut debat Bahasa Inggris Dari dia jaman SMA Dan dia memang Pengen banget Jadi diploma Nah sekarang dia jadi Apa ya Aktor Dan Termasuk diperhitungkan Kadang-kadang aku juga Amiss ya Tapi itu mungkin Dari jalan Tuhan Karena Aku gak nyangka Tiba-tiba Tuhan Tuhan juga ngikut Meskipun dia passionnya Gak terlalu ke acting Tapi dia kreatif banget Dengan Contoh nih Dia kan jadi endorse Apa Influencer Influencer Endorsementnya banyak Tapi dia bisnis side jobnya apa Aku bilang Mobil kamu kok ganti-ganti mulu Mobilmu tuh yang mana Aku kan bisnis mobil Jadi tuh sinetron-sinetronnya siapa gitu Itu kan pake mobil aku yang sport-sport Oh oke Jadi pinter banget Jadi dia invest ke mobil Supaya dipake kan Buat shooting Shooting kan harian lumayan loh Lumayan Mobil sport Jadi dia sekarang penghasilannya Dari endorsement Dan Yaitu dia akan bikin Katanya showroom Mobil Ya gitu deh Cita-cita yang luar biasa juga Yang udah mikirin bisnis Kedepannya Jadi umur berapa sekarang? Atala 22 Tahun ini Verral 25 Tapi kan PR aku adalah Mereka belum kuliah Belum kuliah Cuma memang zaman sekarang Semakin kita ngomel Soal itu Anak semakin Denai gitu kan Kayak apa sih mama Udah deh aku udah tau deh Mungkin beda kali jamannya ya Jamannya beda Jadi akhirnya aku mencoba Untuk oke Yang penting kamu Kalau ada waktu kuliah Proses mbak Awalnya bisa mengadopsi Fania Itu gimana mbak? Kok kepikiran Maksudnya kan You have two boys Which is already There gitu kan Aku sih Bilangnya memuliakan Yes Karena Buat aku Fania tuh hadir Di saat aku lagi Bener-bener Terpuruk ya Karena setelah Divorce kan aku sempat Sama Fero Sama Atta tuh Sempat jauh ya Tidak satu rumah Dan aku suffer banget Tau dong Yang namanya Biasanya dari Anak itu baru lahir Sampai Aku divorce kan Selalu dalam genggaman aku Pelukan aku Tiba-tiba mereka ini Waktu itu Tahun 2013 Sampai 2016 Aku sampai kurus Sampai Wah pokoknya Hampir out of mind ya Padahal kerjanya tuh Orang yang mesti ya Pikirannya harus suara Terus kan gitu Nah tiba-tiba Di satu hari Aku inget banget 17 September Itu aku baca Di media online Setelah ditemukan Bayi perempuan Di toilet masjid Karena itu masih Pagi banget Jam setengah enam Seperti yang dia misikin Di kupingku Cari anak ini Otomatis aku suruh Staff aku cari Dan dalam Satu jam ketemu Cuma Karena ini penelantaran anak Jatuhnya kan pidana Jadi kita gak boleh jenguk Akhirnya aku ngomong Sama Kak Polsek Nah karena Kak Polseknya tau Kalau aku tuh DPF Dia pengen curhat SOP menemukan Anak telatar yang Wicis Itu kan dia prematur Dan dia tali pusatnya Gak dicaput sama Orang tuanya Jadi dia tuh sebenernya Udah hampir lewat Dia udah sudah membiru Berat badannya cuma 1,7 kilo Kayak botol gitu Ada SOP yang dia pengen Harus ada perubahan dong Kalau anak sehat ditemuin Gak apa-apa Kalau anak hampir lewat Gimana Nah aku denger gitu Hanya aku pikir Aku pengen biayain nih Berapa sih biaya rumah sakit Dateng itu pengen bayarin doang Gak kepikir untuk Memuliakan Nah itu hari Sabtu Hari Senin aku dateng Kan semua bilang sama mama Mama udah bilang Udah kamu ambil aja Kamu ambil aja Kamu rawat aja Padahal kita gak ada yang tau Fania tuh cantik apa enggak Sehat apa enggak Gak ada yang tau Pokoknya di inkubator Begitu nyampe Aku bayar Masuk ke atas Dibuka Krainnya kan dia di inkubator Dia nengok ke aku Langsung aku kayak ada yang Disikin lagi Ambil Langsung aku ngomong Amadina sosial Udah saya aja yang memuliakan Oh gak bisa Ibu kan gak masuk Kualifikasi Ibu kan single parent Sudah punya anak Kan gak boleh gini-gini Loh tapi kan Saya yang disini Saya yang serius Udah saya ikuti Apa prosedurnya Jadi sembilan bulan Saja Kayak orang hamil Prosedurnya Dan prosesnya Sampai dia Akhirnya Alhamdulillah Legal Jadi anakku yang ketiga Selama sembilan bulan itu Dia di Aku Oh udah Udah dipegar Karena begitu keluar Sepuluh hari Dengan keadaan dia Sudah dua kilo Sudah sehat Tadinya kan keriput Kayak orang tua Karena gak ada dagingnya Ya makanya Buat aku Setelah aku bawa pulang Hari ke sepuluh Tiba-tiba Feral sama Atala Yang tadinya Ya Allah Aku susah Banget ya Aku mau bagaimana Ketemu Hari itu juga Mereka bawa koper Tinggal Jadi itu yang namanya Aku bilang Skenario Allah itu Bukan aku dikasih Laki-laki Untuk jadi suamiku Tapi aku dikasih Anak perempuan Dan sejak itu Aku gak pernah Jadi orang yang ketakutan Apapun Karena believe it or not Sanjay Fania itu masih kecil Tapi Setiap kali dia bangun Matanya memandang Aku aja Disitu aku tau Bahwa anak itu Adalah malaikat Karena sejak adanya dia Aura dia yang positif Nular ke aku Jadi aku gak ada lagi Pesakitan Gak ada lagi Takut kehilangan anak Kehilangan makhluk lah Siapapun gitu Karena Dia lah Yang membuat aku Jadi lebih semangat Karena kan Kalau aku ada apa-apa Terus dia bagaimana Jadi aku sekarang Olahraga rajin Positive thinking Karena kan ada Ini amanahnya Amanah Setuju Itu yang harus aku Harus umur panjang ya Amin Amin Kita semua ya mbak Sempertin sehat Umur panjang Happy Jangan terlalu Dipikirin ya Betul Kalau ngomongin pandemi Kita semua lagi pandemi Seluruh dunia Makan tabungan Iya makan tabungan Tapi jalanin aja ya mbak Jalanin Dengan senang hati deh Betul Ada perbedaan gak mbak Mengurus Fania Dan Yang sebelum Pasti ada lah Karena kan Fania perempuan Gitu kan Tapi tadi aku sempat Tersentuh sih Pas mbak ngomong Seperti malaikat Di anak ini Gitu mungkin Dan mbak selalu Dateng Lihat Dan Langsung kayak Langsung pengen ngambil Dan maksudnya Ada yang bisikin Itu luar biasa sih mbak Balik lagi feeling Ya feeling Feeling lagi kan Aku hanya percaya Kenapa Fania di tanganku Karena 10 tahun aku di DPR Hal-hal baik Yang aku Aku kan wakil rakyat Semua program pro rakyat Semua tugasku Kewajibanku Sebagai wakil rakyat Aku jalanin Bener-bener pake hati Jadi kalo boleh dibilang Politik itu Sebenernya passion aku juga Mungkin dengan media Yang berbeda Tapi artinya Hidupku tuh Bermanfaat Itu sih yang aku rasain Nah manfaat Kebaikan-kebaikan itu kan Untungnya bukan di aku aja Contoh Feral Bagaimana mungkin dia In the right time Gitu ya Menjadi bintang Selain dia punya Kepable Untuk itu ya Itu kan rejeki dari Allah Sejak aku memuliakan Fania Semua yang namanya Feral Itu rejekinya Alhamdulillah Atala Dua tahun yang lalu Tabrakan Hancur Mobilnya dia satu Beset pun enggak Mau dibegal Sama orang kemarin Dia sendirian Udah linggis Udah deket kepalanya Tiba-tiba ada orang Naik motor Nahan orang Begal itu Gimana caranya Kalau bukan Allah Kalau bukan Allah yang nolong Tapi ya itu Tiba-tiba semua Diatur Semikian rupa Dan aku tuh cintanya Sama Fania tuh Emang bener-bener Ya kayak aku Melahirin aja Tapi bedanya Tidak lahir dari rahim Dia lahir dari hati Lebih deket Makanya sekarang kan aku Orang bilang Suka mungkin lupa Yang terutama Sama ibu sendiri Sama Allah Makanya Emang Ujian Allah kepada umatnya Adalah dia dikasih Di satu Fase kehidupan Yang dia harus Eh lu bangun loh Betul Kita harus diingatkan ya Nah Lewat satu kejadian Satu kejadian Betul Jadi akhirnya aku sekarang Belajar Ya itu Terima kasih terus Sama Allah Sampai detik ini Ya gak usah Mimpi jabatan lagi Karena semua Hal itu udah dikasih Jadi pukul Indonesia Politician Jadi pengusaha dulu Fena Merida Studio Betul Sekarang Fena Kake Fena Cake Fena Channel Selanjut lagi Fena Butik Insya Allah ya Semuanya tercapai Intinya selama kita Mau rajin Mau bekerja teras Kan sebenarnya Rezeki tuh ada aja sih Betul Kita harus berusaha Yang pasti mbak Berusaha Bukan cuma duduk manis Berharap terima Kan banyak mbak yang sekarang Begitu kesannya Bisa langsung terima Enggak seperti itu prosesnya Jangan instan lah Jangan instan Jujuh Dalam hidup nih mbak Apa kira-kira yang mbak rasa Belum tercapai dalam kehidupan Aduh Kalau sekarang sih Alhamdulillah Sanjay Pengen banget punya anak perempuan Bayangin Gak punya suami Allah kasih aku anak perempuan Karena sebelum aku bercerai Aku tuh keguguran anak Oke Waktu aku keguguran Saking sedihnya aku mimpi Dan dalam mimpiku itu Adalah anak Close up Mukanya Kayak Fania yang sekarang Oke Tahun depannya aku divorce Pupus dong Kenapa aku bisa punya anak perempuan Usia aku udah berapa Waktu itu Akhirnya Tiba-tiba 2016 tadi Ada Fania Aku tahu Jawabannya bahwa Allah itu bisa memberi Apa yang kita mau Asalkan kita sabar Jadi aku bukan dikasih harta yang berlipah Dikasih anak yang sukses Seperti Feral Atala sekarang Dikasih anak perempuan Wicis lagi gak ada suaminya Itu udah berkah luar biasa Jadi mau ngapain lagi Mau komplain Kecuali sekarang Jadi orang harus sehat Karena aku udah usia 49 tahun Aku harus jadi idol Jadi icon yang baik Buat anak-anakku Makanya aku berhijab Karena aku udah Ngerasain Semua hal udah aku lakukan Tapi mungkin Bagaimana kita bisa lebih beriman Menuruti apa yang menjadi Perintah Allah Adalah hal yang mungkin Aku lakukan Adalah aku harus Berhijab dulu Itu yang belum aku lakukan Jadi insya Allah Melalui hijabku ini Aku juga berproses Lebih banyak Mengevaluasi diri Supaya anak-anakku Bangga Bahwa Meskipun mereka Mungkin Broken home Khusus Feral Atala Tapi mereka punya mamah Yang selalu bisa Membuat mereka proud Begitupun Apa yang aku alamin sekarang Aku pengen Feral Atala Juga Belajar dari kekurangan Mama papahnya Jadi laki-laki yang sejati Juga laki-laki yang berkarakter Dan aku selalu bilang Sama Feral Atala Kalau sampai ada papa sama mama Amanah dari mama Cuma satu Karena Fania Hanya punya Kamu Dan alhamdulillah Aku juga gak pernah Ngajarin Feral Atala Gimana sayang Gak tulus sama Fania Itu hatinya Dilembutin sama Allah Feral ada rejeki Dia senengin Fania Belihin mainan Atala juga gitu Jadi mau apa lagi Yang aku Kalau jodoh Aku yakin Satu-satu 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 Allah kasih dulu Aku kenyamanan hati Ada anak perempuan Nah insya Allah Kalau memang Itu rejekiku Pasti dikasih Amin 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 Aduh terharu ya hari ini Bener-bener berbicara dengan Fena Banyak banget pelajaran Banyak banget informasi Sayangnya cukup Sampai disini mbak Ada mungkin ada pesan Dan kesan Untuk yang mendengarkan kita Dari obrolan kita tadi Ya pokoknya Aku selalu Apa ya Pengen sharing Buat semua perempuan Perempuan Bahwa Ya aku juga Perempuan dengan segala macam Fase kehidupan Yang paling penting adalah Kalau perempuan itu harus Saling menguatkan Jadi janganlah isi Hari-hari kalian Dengan penyakit hati Yang mungkin sirik Atau dengki Atau negatif Ayo kita harus bangkit Dari semua keterpurukan hidup Karena sebenarnya Keterpurukan itu Tergantung mindset kita sih Kalau kita Bilang itu keterpurukan Dan kita stuck Ya stuck lah hidup kita Jadi makanya Melalui Fena Mirinda Channel Juga aku boleh ya Prokosisi Boleh dong sekalian Sebenarnya aku bukan Ngejar adsense sih Yang aku ngejar adalah Apa profesi yang pernah aku alamin Aku pengen sharing Karena buat aku Semua perempuan itu adalah Mahluk Allah yang luar biasa Tinggal bagaimana Kita memuliakan diri kita Dengan apa yang kita perbuat Selama hidup kita Kalau kita selalu berbuat Yang baik insya Allah Yakin anak cucu kita Yang akan menerima Semua karma baik Dari apa yang kita perbuat Amin Ini hari Pembicaraan kita Serius banget Tapi Banyak banget Informasi Banyak banget Pelajaran Banyak banget Kebahagiaan hati Yang kita terima ya Dari Bincang-bincang dengan Pak Fena di luar Orang melihatnya Fena Melinda Glamor Fena Melinda Seorang bintang Seorang ini Tapi di belakang itu Dia juga berjuang keras Untuk mendapatkan Semua yang Sampai sekarang Jadi emang kita Setiap manusia Harus tetap berjuang Harus tetap berusaha Harus tetap berdoa Dan tentunya Selalu pakai hati Thank you so much For today Jangan lupa Subscribe Like Comment Hello Story With MD Entertainment Dan tentunya juga Fena Melinda Channel Yang tadi kita barusan Collab juga Thank you semuanya Thank you MD Thank you Sanjay Thank you Mbak